Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggantian kampas rim mobil ini mobilnya mobil Avanza tahun 2014 kalau untuk kampas rim ini kalau mobil Avanza ini sama semuanya ya untuk mobil 2004 sampai yang keluaran terbaru ini sama cara penggantiannya kampas rim langsung aja ya untuk pelepasan kampas rim depan sangat mudah sekali disini ada baut ukuran 14 ya ini disini ada baut kita kendorkan dulu kita lepas ini untuk bautnya baut kaliper ini namanya kaliper disini ini kita tarik ke atas langsung ini kampasnya ada dua kapasnya ini ada dua satu dua di bagian dalam ini juga ada caranya peng-main kamera-kamera ini peng-main langsung kita congkel ini kampas rimnya kampas rim yang sudah yang lama ya pas rem yang lama ini untuk kampas rim yang baru ini ya kalau yang baru sudah tebal ini perbandingannya ini ya ini yang bekas yang bekas ini sudah habis ini hampir habis ini kalau tidak diganti nanti perbahaya perbahayanya kenapa ini kan besi nanti kalau ini kampasnya ini habis jadi besi ini nempel sama besi ini ya lapisannya ini besi ini ini nempel sama piringan ini disbrick lah namanya disbrick kalau besi sama besi nempel nanti ini pasti habis ini juga habis nah terus lebih baik langsung lebih baik diganti saja nih perbandingannya kan jauh ya yang lama sama yang baru oke langsung kita pasang aja oke nomor ya langsung kita pasang sebelum kita pasang kita press dulu ini untuk pistonnya ini piston piston ini fungsinya untuk menekan kampas rim nah pistonnya fungsinya untuk menekan kampas rim biar bisa menjepit disbrick ini jadi kita press dulu ini sampai mepet sama kalipernya si piston ini kita press ini berhubung saya tidak punya apa temen-temen alat ngepress kita cukit saja lah kita cukit saja caranya eh ini gantinya mengepress caranya kita cukit saja kita pasang kembali oh ini ini kita congkel ini sampai pistonnya ini masuk ke ke dalam sampai masuk ke dalam kita press nah itu jalan ya pistonnya nah itu sampai mepet ke proses pengepresannya sudah selesai ya ini pistonnya kan ini sudah mepet sama rumahnya kaliper ini sudah terus jangan lupa untuk memasang kembali ini platnya yang tadi yang yang bekasnya tadi kan ada platnya ini kita pasang juga kita pasang di kampas yang baru ini kan ada platnya kita pasang ya kita pasang yang baru tinggal nempel aja terus jangan lupa mengasih gris kita kasih gris bautnya disini ini bautnya kita kamera oke ini kita kasih gris kita kasih gris ini kembali ini juga kita kasih gris ini kita lepas kalipernya tidak apa-apa saja nah ini grisnya sudah habis terus di bagian kapasnya ini jangan lupa juga untuk dikasih gris kamera 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 ini di bagian sini kita kasih gris ya kalau sudah dikasih gris semuanya langsung kita pasang kembali ini kampas rem yang baru ya karena udah tebel ini oke 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 selamat menikmati oke, sudah selesai terima kasih sudah menonton video cara bongkar pasang kampas rim depan mobil akunsa jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh